Hai semuanya, selamat siang mau ke sore Aku hari ini bangunnya rada kesiangan Dan by the way, selamat datang ke my quarantine vlog I know it's a little bit late Tapi kemaren-kemaren kayak aku takut gitu loh Takut, maksudnya udah selain aku kegiatannya kemarin membosankan Aku juga gak kemana-mana, tapi ya why not Terus kemaren kan biasa aku pake videographer aku kan Aku tuh rada takut bawa videographer aku ke rumah gitu loh Karena kan di rumahku ada orang tua Dan ya aku tidak tau videographer aku abis ketemu siapa Abis ketemu siapa takutnya kita carrier dan membahayakan ke orang tua Begitar, jadi sekarang aku cuman mau bakal memperlihatkan kalian kegiatan aku selama di rumah Aku bener-bener purely 100% di rumah kecuali aku saat grocery shopping Nanti juga aku bakal bikin grocery shopping ya Dan aku sekarang udah mulai berani-berani bikin vlognya Karena ini sudah mau maksudnya kita udah mau ke transisi gitu loh Tapi tetap masih di rumah juga, aku belum kemana-mana sama sekali Cuman apa tadi kayak aku bilang grocery shopping, cimobil gitu-gitu doang Kalau enggak ke kantor, which is kantor aku tuh di lantai tiganya memang bener-bener purely aku Cuman sama Nalt, sama ada salah satu tim aku doang Dan itu kita nggak ketemu siapa-siapa sama sekali So, jadi kalau memang kita ada urgent, ada meeting, ada apa Kita pasti kesana gitu doang Jadi kegiatan aku, activity aku Bah, tapi since kalian di Instagram aja suka banget Kegiatan aku cuman di rumah doang Kenapa kita nggak bikin di Youtube juga kegiatan sama di rumahnya, nggak sih? Jadi ini sekarang aku sudah beres mandi Aduh sakit banget, ketarik Biasanya pake handuk yang kecil tapi lagi nggak ada Lagi dijemur Ini sekarang aku suka mau skincare-an Terus nanti lihat dong Kamar berantakan sekali kan Ya, nanti tuh aku hari ini sebenarnya ada Aku emang pengen cuci mobil Terus aku pengen, apa namanya Beresin kamar Terus aku ada banyak yang harus diunboxing Tapi unboxing di Instagram Jadi kalian kalau mau nonton harus follow Instagram So ya, ini sekarang kita bentar lagi Aku mau skincare-an dulu Liat dong Ini aku lagi nyobain produk baru Dan, hmm, liat dong Keliatan perbedaan nggak sih? Cerah Ininya menipis Menipis Kalau kalian yang di Instagram kan liat aku tiap hari Jadi kalau aku ada perubahan signifikan tuh pasti keliatan Kalau di Youtube, mohon maaf ya Tapi kalian liat lah Youtube aku yang terakhir Kalau nggak salah aku lagi cerahatan banget juga kan Kalau sekarang nih Bekas-bekasnya Cerahan Nih lah Tuh Ya, kita skincare-an dulu kali ya So guys, ini sekarang waktunya skincare time As you guys know Kalau kalian follow aku di Instagram, tau dong Aku kayak sekitar semingguan lebih gitu Aku dikirimin sama Natur skincare barunya Nih Ini lagi aku pake Dan liat kondisi kulit akunya Aku udah seminggu lah Ini baru seminggu Tapi aku udah sangat suka hasilnya Ini aku pake yang Renew Skin Serum Kandungannya itu ada ginseng dan probiotik Ginseng Kita semua udah sering denger Ginseng kan untuk mengencangkan kulit Tapi probiotik Kalian mikirin nggak sih? Probiotik Pasti langsung pikirannya Bakteri baik Ya kult gitu Buat perut Makanya ini bikin aku tertarik Pertama buat nyoba ini Karena kandungannya itu Jadi Ternyata Si probiotik itu Udah biasa banget Dipake di skincare-skincare Korea Jadi dia itu Fungsi yang melindungi kulit kita Dari radikal bebas Dari polusi Terus jadi biar Kulit kita tuh Nggak lemah Lesu gitu kasar Jadi kulit kita itu Makin cerah Karena itu Jadi lucu banget Aku sama ini mikirnya Cuman bisa buat perut doang Maksudnya Apa namanya tadi Si probiotik alami itu Cuman buat sini Buat ini Cuman buat perut sendiri Ternyata dia bisa buat muka Dipake disini Dipake sana tuh Maksudnya enaknya Sering-sering baca ingredients Jadi pengalaman kamu tuh My name Nih Sekarang aku pake toner dulu Ini aku lupa toner aku Merknya apa Karena botolnya rusak Jadi aku pindahin kayak gini nih Ketempat kayak gini Yang buat travel size gitu Kamu gituin Pas udah kayak gitu Liat deh What I love about this Dia tuh teksturnya kental Nih Aku pakein dulu deh Nanti aku liatin teksturnya Orang banyak yang sering pakenya di muka Kalau aku langsung di muka Kalau aku lebih suka gini Karena kata dokter kulit aku Bagusnya gini Diaktifasi dulu Terus kamu tekan ke kulit Tuh Lakunya begitu lah Tuh Ya Halo Hai Udah kayak gitu nih Aku mau ngeliatin kalian teksturnya Keliatan gak? Tuh Cepet ngerasep banget Sekarang gak bikin muka kamu sticky Suka banget Udah aja udah ngerasep tuh Nah terus si probiotik alami ini tuh Dia juga bisa mengencangkan kulit Makanya pas banget Kandungannya tuh Ginseng dan probiotik Sama-sama membantu mengencangkan kulit Hayo Makanya liat dong Kalian bisa ngeliat sendirilah perbedaannya Dari terakhir Kalau kalian di Instagram Makin harus follow aku di Instagram Jadi kalian bisa Ketemu tiap hari Terus Dia juga ada natural hyaluronate Yang bisa menjaga kelembaban kulit kalian Jadi udah kencang lembab Makanya udah tuh Ya Nanti kalau kalian Masanya gak harus keluar juga sih Terus dari situ aku biasanya Cuma pake pelembab Dan aku langsung pake Sunscreen Mau di rumah Mau gak juga Kamu yang mau keluar Mau di rumah juga Kamu harus tetep pake sunscreen Karena ingat Sunscreen itu banyak yang bisa Masuk lewat kaca Dan sinar UV itu Sangat berbahaya Ingat itu Jadi ya Kamu pake sunscreen itu Dimanapun Biar kamu ngerasa di kamar Nih kayak aku safe Tapi bisa aja dia masuk Sinar UVnya Masuk dari kaca Begitu sayang Dan sekarang Mana itu aku Pake atomik Nih Pertama aku tertarik Karena aku memang pemakai Hair toniknya Natur Semua produk hair natur Aku pernah mencoba Tapi yang paling bertahan sama aku ini Hair toniknya Natur Aku bakal ngeliatin kalian Pas nenek aku Sekarang udah umur Oma berapa ya 70an 70an Dan liat rambutnya Karena dia selalu memakai hair tonik Tiap hari Liat rambutnya masih setebel Apa biarpun rambutnya Memang selalu potongannya pendek Tapi rambutnya Kalau aku bisa menemukan fotonya Tadah Itu karena dia rajin Pake hair tonik Jadi buat kalian yang masih Menyepelelkan hair tonik Baunya tuh kadang-kadang Ya rada kayak jamu Tapi ini emang gak sih Enak Kalau pake di kulit kepala kamu Pijat Dari situ Kalau pijat-pijat Udah deh Beres semuanya rutinnya Terus aku kayak gini Nanti kalau gak Maskeran Nanti kalau gak apa Dari sini kalau pake Hair vitamin Apapun yang kalau pake Kalau kalau punya Kalau gak yaudah Ini tuh bagus banget Buat akar rambut kalian Vitamin sen yang ini Si Ini aku pakein Natur Natural extract Hair tonik Ginseng extract Beres deh So now sekarang Aku mau apa coba Beresin kamar Karena kemarin Si Nolat Ngeliat sesuatu video Cara dia ngeberesin kaos Yang bakal bagus banget Jadi aku mau coba Ngelakuin itu di kamar sendiri Karena kaos aku Overflowing nih Aku liatin kalian Nih Sampai kayak gini Bentuknya kan gak indah Kalau ngambil juga ribet Tapi si Nolat nemuin cara Jadi kita nanti bakal ngelakuin itu ya Siapa tau kalian juga Mengisi kekosongan kalian Bisa melakukan itu Ini semua kaos 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 Dan semuanya Overflowing So let's go Hello guys Ini 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 namanya Konmari Konmari style Ini yang kita mau ikutin Youtube namanya apa? Youtube ya bahas? Tuh Cara ngelipetnya kayak gitu Tuh Tuh Tuck Nanti nyimpennya gimana bahas? Tuh Jadi nyimpennya kamu ambilnya gitu Gak berantakan Jadi bisa banyak banget Dan kamu keliatan Kalau aku kan Biasa ditumpuk normal gitu Ini berantakan nih Rapis sih menurut aku itu Nih Biasa aku nyimpennya gini nih Numpuk Tapi dalam laci Tuh Jadi cakep Kamu ambilnya tinggal tarik 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 gitu Yuk kita coba yuk Let's go Guys Gila banget Tadi aku harus ngerjain kerjaan Dan babak ngebantuin ngeberesin Dan kalian harus tau Mengerjakannya sampe malam Tapi kalian harus liat hasilnya Super duper Apa namanya? Serifying Liat ya Please liat Masih ada satu laci lagi sih Tapi liat Ini masih satu laci berantakan Tapi liat yang Tadi nalat Ini kita udah susun tuh Liat Ya kan? Nanti aku minta nalat ngajarin kalian liat Tuh Rapi banget Masih ada space juga Ini masih bisa buat piyama Dan ini pun masih bisa Kalau masukin baju tidur lagi Masih ada space Gila gak? Tuh Tuh Cana pendek Rafi sekali Yang ini nih liat dong Tuh Ya kan? Gimana bayi coba tunjukin satu biji yuk Ke mereka Jadi kamu cana naruhnya harus gini Babak berpegangin gak? Ini aku diajarin out Nih Misalnya ini kaosin ya Ini aku diajarkan out Jadi Kaos Kamu taruh Kamu lipat Setengah ya babak caranya? Iya Tuh Lipat setengah gitu Kamu taruh disini Ininya Si lengannya Kamu lipat ke gitu Terus lipat tiga kali Satu Dua Udah Nanti kamu taruhnya bagian ini yang diatasnya Susun 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 Udah lurusin gitu Udah deh Dan hasilnya jadi kayak gitu ya babak ya Thank you babak You're welcome Tuh Rapi Gara-gara dia obses nontonin home decor Jadinya dia menemukan ini Tada So Begitulah kita Ini liat dong Masih berantakan juga Karena masih ada beberapa Ada yang harus kita tos Liat nih Kayak namun celannya udah gak akan pernah aku pake lagi Kapan aku pake canas gini? Hello Ya ampun Buat keluar tuh Jadi begitulah Kita sekarang masih bakal beres-beres Nanti pas udah rada santayan Nanti aku bakal kasih tau kalian ya Bakal kabarin kalian Yang pasti ini kita bakal ngeberesin Lagi Sampai beres Bye Guys Akhirnya Udah aku lehe Tapi kalian harus lihat dulu Sudah rapi Sudah rapi Ini cuma dikasur dikit-dikit Tapi kalian mau liat hasil akhirnya Nih Sudah rapi Ini masih gak ada tempat karena kepenuhan Tetap Tapi tetap aja muat banyak banget ini Terus Sudah rapi Jangan lupa tuh ikutin caranya Lagi Aduh ya nyangkut kesini Maaf Woy Nyangkut ah susah Tuh Sudah rapi Ya ya Roboh Bentar bentar Pokoknya intinya sekarang semua sudah beres akhirnya Jadi hari ini aku bener-bener full Ngeberesin Si kamar Tapi bener banget Itu tadi sinal ngasih kayak gitu Aku bersyukur banget Jadi nanti aku di depan Bisa ngelakuinnya kayak gitu Dan tadi asal kalian tau ada tragedi apa Jadi disini tuh kayaknya lagi ada tikus gitu lah Di atasnya Terus kita kan takut disini kan banyak banget barang Ada tas Ada baju Terus akhirnya Di bawah situ Tadi si mba Ino Eh tadi udah berapa hari lalu Si mba Ino naro jebakan Takut aja ada di Soalnya di atas lemari Di luar situ Di dapur dapet Naro jebakan Terus udah Kita tuh udah feeling gak tau Pokoknya udah lama tuh takut Karena anjing aku suka pada kesana Dan tadi si Papoy Bagong Kena Jadi tadi kita lama banget Kamu tau sekarang jam berapa? Jadi sekarang itu sudah jam 11.53 Jadi tadi kita nge Sibuk nge Apa namanya? Guntingin Papoy mana si Papoy ini Aku liatin ya Sampai dia botak Dia kenal lem tikus Nih lem tikusnya sudah disini Tuh cap gajah Dan asal kalian melihat Papoynya sini? Aduh berat banget Hai Tangannya botak Lihat sini Papoy bentar Papoy Lihat dulu Mana? Tuh Si Bandel Ini semua masih ada lem tampaknya Tapi udah kita kasihin Minyak kayu putih Gitu-gitu Tuh Lihat Si Bandel ini masih ada lemnya dikit Eh gak kelihatan kalian Aku mulain fokus ke dia Woy mana tangannya? Tuh Ini lemnya Gak usah jilat-jilat kamu Bandel Heh Jadi tadi kita ada kali ya Aku sama si Not sejaman Apa namanya? Ngegunting-guntingin bulu Duh ampun Ada-ada aja By the way Ini aku bener-bener capek banget Beres-beres Harusnya vlognya kita mau kemana Tadi aku mau cuci mobil Boro-boro Say Tapi yang penting lama hari Sudah beres Semua sudah digantung Terus apa ya Gak pengen ngobrol-ngobrol apa ya Gimana kalian? Quarantine Apa yang kalian lakuin aja Apa aktivitas? Gimana kerjaan? Ayo Coba Sehat-sehat ya Pada itu-itu Banyak bersyukur Kita masih dikasih kesehatan juga Yang lain masih ada yang Maksudnya aku kasian banget Ada yang Maksudnya bersyukur kita masih bisa di rumah Masih ada Atap Masih bisa tidur nyenyak Masih apa Yang lain Ada yang gak punya tabungan Gak ada yang punya simpenan Gak ada yang apa Jadi bersyukur Banyak aja bersyukur Apapun masih sehat Kita juga Bosen banget sih memang di rumah Tapi Ya Gimana gitu Ngerti gak sih Bener-bener sebosen itu Gak tau mau ngapain Aku tiap harinya kayak gitu-gitu Kalo gak ke kantor Untung aku masih bisa ke kantor Masih bisa keluar Kalo gak aku Untung seisi rumah itu yang grocery shopping Cuman aku Mami gak keluar sama sekali Terus juga Daddy juga gak keluar sama sekali Kerja disini Sarah juga gak keluar sama sekali Jadi bener-bener aku sama Nalt Nanti aku paling keluarnya Kalo gak disini Aku nginep di rumah Nalt Jadi cuman dari rumah ke rumah Gitu-gitu doang aja Kalian cari banyak-banyak kegiatan aja Kayak tadi aku tuh Beres-beresin Rumah mumpung kan Kita harus bersyukur Kita masih Masih apa ya Ini tuh yang Apa ya Kayak sisi terangnya gitu Bright side-nya adalah Ya kita bisa aku sih Kalo aku pribadi Aku bisa melakukan Banyak hal yang gak bisa aku lakuin sebelumnya Kayak lenje-lenje Nonton Biasakan aku Dari acara sini ke sana Dari sini keluar kota deh Kalian tau sendirilah jadwal dari dulu Tapi sekarang aku banyak sekali Bisa kegiatan yang aku lakukan Di rumah Jadi bisa bareng banyak waktu Bareng sama keluarga Gitu-gitu deh So ini sekarang bentar lagi Aku bakal Apa namanya Cuci muka dan lain-lain Terus kita skincare-an deh Sampai udahan vlognya Semoga kalian suka ya Dan banyak yang bisa kalian ambil Soalnya vlognya bener-bener simple Simple banget Dan banyak kejadian Tak terduga Aku tadinya mau cuci mobil Mumpung Nalt lagi disini Lagi nginap Toto-nya ya Kejadian papoy gitu deh Kena lem tikus Gagak kayaknya dia tuh Gagak dia mau ngambil Si peanut butternya Jadi kan kita taruh peanut butter Kita baca peanut butter Eh Tikus itu suka peanut butter Eh Mau nanjing sendiri So ya ini aku sekarang mau lanji-lanji Bentar ngerusin badan Nanti aku siap-siap Eh Nanti aku cuci muka dan lain-lain dulu Baru nanti kita skincare-an Sambil bye-bye-annya Bye guys Hai everything Aku sudah cuci muka Sudah semua Udah siap mau bobo Sebenernya kan aku capek banget hari ini I'm sorry Kalau aku jarang sekali bikin vlog When in fact Dari vlog terakhir aku Aku udah bilang Aku bakal janji Tapi kan keadaannya Tiba-tiba datang pandemi Tapi hopefully ke depannya Pas ini sudah berakhir Tiba-tiba nanti ada new normal Apa-apain Aku bakal Langsung bikin video lagi Begitu ya Yang ya Oke Ini aku pake Tadi dulu biasa Toner So guys Ini aku sekarang mau pake lagi Si Renew Skin Serum Denatur Yang tadi aku pake Capek kan Kan udah nemenin aku seharian Dengan perdramaan Dan pertragedian Dan perilmuan semuanya Ini aku mau coba gayain orang-orang Pada pake gini Tapi tetep aku tepuk-tepuk Kalau orang-orang kan pake pada gitu Tuh Kalau aku biasa pake serum Ditepuk-tepuk tuh By the way mereka tuh variannya Gak cuma ini ada dua lagi Jadi ada tiga varian Yang aku pake kan Di New Skin Serum Karena aku tertarik banget Yang tadi aku cerita Probiotik ya Tapi mereka pun ada ini nih Ada yang Calming Serum Dia pake Sika Dan Witch Hazel This one look Ini belum pernah aku coba sama sekali Sama ada yang Brightening Serum Sama ada Vitamin C And Sour Lime Tuh Jadi ada tiga varian Kalian bisa pake Sesuai kebutuhan Kalian Ya Dah Liat Eh belum dia dong Langsung Meresap By the way Si Natur ini Kemarin kan dia baru launching Pas di Shopee Great Sale Dan sekarang sih Dia sudah ada di semua marketplace Kalian tau harganya berapa? Rp. 170.000 saja Sebanyak ini nih Ini dia berapa mili ya? 30 mili Untuk serum kan Kau makanya cuma sepretty-pretty Ini pasti tahannya banyak banget Hello Hello Dan di special Bentar lagi aku ulang tahun Jadi aku bakal ngasih Kode diskon buat kalian Diskonnya 30% Kalian bisa pake Diskon 30% Hello Nanti linknya bakal aku taro Di description box Sama kodenya Sama detailnya semua Hello Cobain serum nanti Dan kalo kalian udah coba juga Kalo kalian suka seperti aku Please let me know Dimana di Instagram Disini juga di Youtube boleh Dan jangan lupa Natur pun sama aku Jadi aku kemarin Sudah nandatangin box ini Udah di tanda tangan Dan isinya kalian bisa dapet 3 serum Kalian bisa dapetin itu secara gratis Kalian tinggal cek Instagramnya Back to Natur Terus nanti udah Langsung liat posan yang sama aku Nanti kalian bisa dapetin ini Gratong Yaaas Jadi jangan lupa ikutannya So gitu deh Aku udah ber Oh belum Eh udah ya Tadi udah pake serum aku Aku belum pake pelembab sih Tapi gapapa lah Aku beresin dulu Jadi bisa serum baru pelembab Gitu baru sayang Ini aku sekarang lagi mau bobo sambil nonton Anastasia di Netflix Begitu deh Si Baba masih kerja loh Percaya gak tuh Dan dia kalo kerja selalu di Lawang Panto Alias di depan Pinto So ya That's all for this video Semoga kalian suka Ditungguin video-video aku lainnya Karena aku tau banget kalian Kemarin suka banget vlog aku yang belanja Dimana Ramayana Nah aku tuh Kemarin tuh udah mau banget ngelakuin itu Di tempat yang lain Eh tau-taunya kejadian ini kan Jadi kayak Haa Harus depending dulu Kita gak bisa kemana-mana Begitu deh kalian semua Stay safe di rumah Kalo kerjaannya kalian dapet privilege Bisa kerja di rumah seperti aku Di rumah aja Keluar itu kalo ber-ber-beru urgent Kalo perlu Terus sehat-sehat Kalo pulang ke rumah ya Kalo pulang ke rumah Kalian dari luar itu Mandi badan Apalagi kalo ada orang tua Mandi badan dulu Bersih-bersih tuh Pake apalah yang disinfektan semuanya Baru ketemu orang tua Gitu Jadi takutnya kan kita sebagai carrier Gitu-gitu deh ya Bye guys Comment di bawah kanan video apa lagi ya Bye